Halo semuanya, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi Ini aku mau bikin cemilan yang isinya lumer banget Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini benar-benar lumer banget Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai Bahan pertama kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan 300 ml air putih Dan kita aduk rata Setelah tercampur rata, kita sisikan dahulu Kemudian siapkan wadah bersih dan tuang tepung panir secukupnya Kira aku pakai sekitar 200 gr ya teman-teman Kemudian kita sisikan dulu Kita lanjut siapkan bahan selanjutnya yaitu coklat DCC Kemudian kita potong dadu Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Dan kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah kalau sudah selesai kita potong Kemudian kita sisikan dulu Kemudian siapkan 400 gr ubi jalar yang sudah kita potong dan cuci bersih Kemudian kita kukus ya teman-teman selama 10-15 menit Atau sampai matang Nah setelah 15 menit kita cek dulu apakah ubinya sudah empuk Nah kalau sudah empuk kita pindahkan ke wadah bersih dan kita haluskan Kira-kira halusnya seperti ini Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir Tambahkan juga 1.4 sendok teh garam Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca Dan kemudian kita aduk rata Supaya lebih cepat tercampur ratanya kita aduk pakai tangan Nah ini sudah tercampur ratanya teman-teman Kemudian kita siapkan sendok takar seperti ini Kita ambil sebanyak 1 sendok makan Kemudian kita bulatkan Nah setelah itu kita lubangi Dan kita isi dengan coklat yang sudah kita potong-potong tadi Setelah itu kita tutup dan kita bulatkan kembali Nah kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian kita lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai kita isi ya teman-teman Kemudian kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir Terima kasih telah menonton! Kalau sudah selesai kita baluri Kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng bola-bola ubinya Kita gunakan minyak panas dan apinya sedang aja ya teman-teman Supaya matangnya merata sampai ke dalam Jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya merata Dan kalau di luarnya sudah crispy Atau kuning keemasan Langsung aja kita angkat dan tiriskan Nah ini hasilnya Bolbi atau bola ubi Coklat lumer Dalamnya benar-benar lumer banget Teman-teman bisa lihat sendiri Teman-teman bisa jual dengan harga Rp1.500 atau Rp2.000 Sesuaikan aja dengan modal masing-masing Rasanya benar-benar enak banget Di jamil bocil bakal ketagihan Semoga teman-teman suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini Saya mau berbagi resep ide jualan lagi Orderan membeludak Sampai ketetara sejak pakai resep ini Tengah enak banget Dan isinya bikin ketagihan Tanpa tunggu berlama-lama Yuk langsung aja kita buat sama-sama Bahan pertama Kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu Dan 250 ml air Kemudian kita aduk rata ya teman-teman Nah kalau sudah tercampur rata Kita sisikan dulu Kemudian siapkan 250 gr ubi jalar merah Kita parut dengan parutan keju seperti ini Menitnya kita siapkan juga 400 gr ubi jalar kuning Kemudian kita kukus ya teman-teman Sampai empuk kira-kira 10 menit Setelah 10 menit kita cek apakah sudah empuk Kalau sudah empuk bisa kita pindahkan ke wadah bersih Setelah itu kita haluskan ya teman-teman Oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Bisa di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah terima kasih banyak Nah kalau sudah halus Kita tambahkan 2 sendok makan maizena Dan tambahkan juga 3 sendok makan tepung tapioca Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Dan kita aduk rata Karena adonan sudah terasa berat Kita aduk pakai tangan ya teman-teman Supaya lebih mudah Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Siap untuk kita bentuk Ambil kira-kira 1-2 sendok makan adonan Kemudian kita isi dengan DCC secukupnya Selain DCC atau coklat batang Teman-teman juga bisa isi dengan meses Atau selai coklat Kemudian kita bentuk bulat lonjong seperti ini Kita lakukan sampai selesai teman-teman Dan kalau sudah selesai kita bentuk Saatnya kita baluri dengan tepung basah Dan parutan ubi tadi Kira-kira hasilnya seperti ini Kita lakukan sampai selesai Dan kalau sudah selesai Siap untuk digoreng Kita goreng dengan minyak panas Apinya sedang cenderung kecil Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Ini kita masak Sampai bagian luarnya crispy Tidak usah terlalu lama Nah kalau bagian luarnya sudah kuning keemasan Langsung aja kita angkat Nah ini dia ubi kribo coklat lumar Kita coba lihat bagian dalamnya teman-teman Apakah lumar Masya Allah hasilnya benar-benar lumar banget Dan ini sangat menarik Rasanya enak banget Manis jadi coklatnya juga terasa Ini bisa dijual dengan harga seribu sampai dua ribu Sesuaikan aja dengan modal masing-masing Semoga teman-teman suka dengan resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum